Blackberry Messenger, salah satu aplikasi telekomunikasi modern terkemuka memasuki babak baru di pekan ketiga September 2013. Aplikasi yang menyumbang 80% pendapatan produk asal Kanada ini mulai Sabtu 21 September 2013 bisa digunakan lintas platform. Masyarakat dunia gadget termasuk juga di Indonesia pun menyambut gembira. Meski sistem operasi BBM lintas platform menemui kendala di awal peluncurannya hingga awal pekan ini, minat mengunduh aplikasi BBM Android dan iOS tetap tinggi. Senang sih, jadi bisa komunikasi sama yang Blackberry juga kan. Soalnya ini kan kalau misalnya saya pakai iPhone, nggak bisa BBM-kan Blackberry dan yang ada BBM di iPhone, ya bisa kontakkan sama Blackberry. Kayaknya sih gitu, makamanya senang. Ya awalnya senang soalnya praktis jadi nggak usah pakai Android lagi, jadi Android bisa BBM sekali ya, jadi nggak perlu pakai BBM lagi. Udah sempat dong, tapi ternyata ditarik lagi kan, jadi agak kecewa sih udah dong, lo tau, koknya nggak bisa gitu. Semoga aja sih yang beneran ada, jadi lebih praktis, nggak usah bawa banyak-banyak gadget. Dengan satu gadget itu bisa pakai buat BBM-an juga. Kalau saya sih jadi lebih efisien nih, artinya kita nggak perlu dua handphone lagi, Blackberry atau iPhone biasanya kita pakai dua-dua, sekarang kita cukup pakai satu aja. Secara, apa namanya, secara efisien, sangat efisien sekali gitu sih. Dari tinjauan pemerhati gadget sekaligus pengamat bisnis telekomunikasi, Teguh Prostia, kemunculan Blackberry Messenger lintas platform layak diapresiasi. Terlebih bagi kalangan pengguna setia Android dan iOS. Sudah bisa merepresentasikan, bisa mengganti, saya rasa begitu kita semua sudah pakai, sudah mencoba memfamiliarisasikan, sudah terbiasa gitu, nggak masalah gitu ya. Sama dengan messaging-messaging yang lain yang sudah ada di device kita ini. Begitu kita sudah terbiasa, ya sudah, it's okay gitu ya. Dan saya rasa itu pun juga akan dialami lambat laun oleh para user devices mereka. Meski begitu, keputusan RIM Blackberry untuk membuka diri dinilai seperti buah simelakama. Di satu sisi, BBM Multiplatform dinilai sebagai ekspansi bisnis RIM Blackberry. Namun di sisi lain, langkah ini dinilai justru mengancam keberadaan Blackberry. Kita sendiri sebagai user dan sebagai pengamat tentunya di industri telekomunikasi ini akan melihat seberapa berhasil Blackberry melakukan shifting daripada bisnis mereka atau perubahan core bisnis mereka dalam menghadapi persaingan di device maupun di messaging ini. Setelah terlena dengan kepopuleran aplikasi Blackberry yang mulai berjaya sejak era 2000-an ini, ancaman runtuhnya kejayaan Blackberry memang makin sakar. Apalagi RIM Blackberry dinilai abai pada inovasi terangkat ini. Kenyataan yang tak dapat dipungkiri bakal semakin mengerus kesetiaan pengguna BB. Di tengah membanjirnya tawaran teknologi dan fitur terbaru dari berbagai produk telekomunikasi lain. Terima kasih telah menonton!